Intro Meningkatnya tuntutan efisiensi hingga inovasi dalam kehidupan sehari-hari semakin terasa saat pandemi COVID-19 Secara tidak langsung, kebutuhan ini memicu untuk lebih cepatnya pertumbuhan perusahaan rintisan atau startup Perusahaan yang kerap dikaitkan dengan perkembangan industri teknologi dan komunikasi Tidak terkecuali di Indonesia Populasi startup menjamur Namun, akhir-akhir ini ramai diberitakan beberapa startup melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawannya bahkan berakhir gulung tikar Ada yang menyebut fenomena PHK sebagai masa evolusi dari startup sebuah realitas bisnis yang harus dihadapi Ada juga yang bilang bahwa praktik bakar uang yang kerap dilakukan oleh startup telah berakhir Lantas, bagaimana? Masa depan perusahaan rintisan di tanah air Sobat bisnis, inilah fokus Istilah perusahaan rintisan atau startup tergolong masih baru dikenal Istilah yang dipopulerkan oleh Silicon Valley pada dasarnya merupakan The Act or Process of Starting a Progress or Machine a New Organization of Business Ventures Secara harafia, perusahaan rintisan merupakan proses untuk memulai suatu bisnis usaha di mana perusahaan baru saja berdiri atau beroperasi dan sedang berada dalam proses pengembangan serta penelitian dalam rangka menemukan pasar yang tepat Ketik awal terbentuknya ekosistem investasi startup di Indonesia dimulai setidaknya dalam satu dekade terakhir Bermula dari East Venture mengguyur Tokopedia dengan dana segar disusul dengan kehadiran Gojek yang cukup populer di tengah masyarakat Indonesia Hal ini kemudian menjadi dorongan bagi pengusaha-pengusaha lainnya untuk membentuk perusahaan rintisan Setelah beberapa perusahaan modal Ventura muncul pada 2011 ekosistem investasi startup di Indonesia ini dapat disebut matang pada tahun 2014 Tahun-tahun setelah itu beragam startup lahir dengan layanan masif yang cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Di antaranya adalah startup e-commerce, fintech, halteh, eduteh, logistik, bahkan hingga groseri yang menjadi prima dona para investor Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, Kominfo, merilis jumlah perusahaan rintisan Di Indonesia, ada setidaknya 992 perusahaan pada tahun 2018 Berselang 3 tahun, jumlah tersebut bertambah hampir 2 setengah kali lipat Berdasarkan data startup ranking, Maret 2022 terdapat 2.331 startup di Indonesia Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama Dengan jumlah 99.341 perusahaan rintisan Disesul oleh India, sejumlah 10.389 perusahaan Inggris memiliki jumlah 5.732 perusahaan startup Dan Kanada, sejumlah 2.964 perusahaan Dari data-data tersebut, Indonesia berada dalam posisi top 5 startup terbanyak di tingkat global Sebuah angka yang fantastis bukan? Startup banyak dilirik karena dinilai menjadi usaha yang menjanjikan dan juga yang menguntungkan Untuk dapat berkembang dan sukses, sebuah startup harus memiliki model bisnis yang jelas Dan rencana untuk mendapatkan keuntungan serta terdepan pada target pasar yang spesifik Setidaknya ada 2 model bisnis startup yang sering kita jumpai Ada B2B, bisnis to bisnis Ada juga B2C, bisnis to consumer Setiap model bisnis tentu memiliki karakternya masing-masing Pada masa-masa awal, startup membutuhkan bantuan dari investor untuk memberikan pendanaan Sebab perusahaan rintisan yang baru tentu belum memiliki aset Untuk itu, crowdfunding jadi cara tepat mencari pendanaan Dana tersebut kemudian dapat berasal dari angel investor atau didapatkan dari capital venture Tingkat pendanaan startup diawali dari pre-seed atau seed funding Startup bisa menerima venture capital sebesar 50.000 USD hingga 60.000 USD Ada pula tingkatan funding series A hingga G bagi startup Pendanaannya dimulai dari 600.000 USD hingga ratusan juta dolar Dan yang terakhir, tahap pendanaan inisial public offering atau IPO Dengan berada di tahap pendanaan IPO, startup tersebut telah berada dalam kategori perusahaan yang telah melantai di bursa saham Umumnya, startup yang berusia 5 sampai 10 tahun berada dalam tahap pendanaan ini Pada tahun awal, dana yang didapatkan dari investor kemudian digunakan untuk memberikan diskon Mengenalkan produk-produk mereka hingga memburu customer yang loyal Barulah di tahun ke-5, tahun ke-7 atau tahun ke-10 setelahnya, investor akan meminta balik keuntungannya Tak disangka, memasuki pertengahan tahun 2022, banyak perusahaan startup mulai melakukan perampingan Atau bahkan ada yang memilih angkat kaki Seperti saja, Zenius, JDID, Link Aja hingga MPL Seluruhnya, kompak menyatakan alasannya untuk melakukan efisiensi Penyebabnya adalah, ada kondisi ekonomi makro dunia Likuiditas yang terhambat, ketumbuhan startup tidak sebanding Dengan angka kebutuhan pendanaan hingga yang paling penting Yakni adalah investor sudah mulai meminta return of investment Startup yang tadinya mengandalkan uang dari investor dipaksa untuk bertahan dengan melakukan efisiensi Cara efisiensi sebenarnya beragam Tapi yang paling populer yakni adalah melakukan pemutusan hubungan kerja Sebenarnya dapat pula juga dalam bentuk mengurangi marketing budget Kemudian menunda peluncuran produk atau fitur atau bahkan ekspansi ke daerah-daerah Pada gilirannya, mendorong para investor juga harus merumuskan ulang prioritas usahanya Untuk perbaikan kinerja operasionalnya Ada pula beberapa perusahaan rintisan yang terlambat dalam mengambil pencegahan yang berakhir pada kegagalan usaha Sebagai contoh kegagalan perusahaan rintisan yang dialami oleh Shopius Yang didirikan oleh Aditya Herlambang pada tahun 2013 Perusahaan rintisan yang bergerak di bidang fashion ini harus menutup layanannya setelah 3 tahun beroperasi Hal ini disebabkan oleh ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia Yang menyebabkan e-commerce tidak lagi berkompetisi berdasarkan kualitas produk Melainkan dengan pemberian bonus Seperti diskon, pembebasan ongkos kirim, dan perang harga Ada pula cara lain yang dilakukan startup untuk terus bertahan Layanan kebutuhan pokok berambang mengumumkan menutup layanan-layanan jual-beli kebutuhan pokok sehari-hari Dan mengganti layanan e-commerce elektronik Berambang mengumumkan bahwa layanan groseri seberambang akan berhenti pada Jumat 27 Mei pukul 19 waktu Indonesia Barat Alasannya yang ini adalah pangsa pasar e-groseri sangat sulit merharap loyalitas pelanggan dan margin keuntungan Tanihub juga mengalami hal yang serupa Namun, Tanihub hanya menutup layanan antara B2C dan beralih fokus meningkatkan pertumbuhannya melalui kegiatan B2B Sementara itu juga beredar kabar startup Eduteh Ruangguru juga mengambil langkah efisiensi Dengan membatasi perekrutan atau pembekuan perekrutan dalam upaya mengoptimalkan biaya Meskipun kabar tersebut ditepis oleh founder dan COO Ruangguru Iman Usman Iman menegaskan saat ini Ruangguru masih aktif melakukan perekrutan banyak posisi di seluruh negeri Kami masih aktif merekrut untuk banyak posisi di seluruh negeri seperti yang dapat dilihat di sini nih Yakni di website Ruangguru Ujar Isman dalam ucuitan di Twitter pribadinya Bukan hanya prospek yang begitu besar dan luas Perusahaan rintisan juga menghadapi sederet masalah dan juga tantangan dalam perkembangannya Tidak sedikit perusahaan rintisan yang mengalami kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor Seperti kompetisi perusahaan rintisan yang bermodal lebih besar Persaingan dengan pelaku bisnis lainnya yang dapat dikatakan tidak takut untuk membakar uang Hingga kurang loyalnya konsumen-konsumen mereka Terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang menuntut adanya percepatan digitalisasi Namun faktor manajerial seperti kurangnya pengalaman dan visi yang jelas dari founder Dan kurangnya fokus dalam menjalankan bisnis juga bisa menjadi penyebabnya Patrick Waluyo melalui firma investasinya North Star Group Fenomena efisiensi merupakan realitas bisnis yang harus diambil Patrick justru mengapresiasi startup yang berani mengambil langkah efisiensi demi bertahannya perusahaan Patrick menyebut penghematan kos dari perusahaan startup ini memang lumrah dilakukan sebuah perusahaan Agar bisa bertahan jika cash flow tidak seimbang antara pendapatan juga pengeluaran Namun tidak semua mengalami badai efisiensi Ada pula startup yang justru mencatatkan diri masuk dalam jajaran level unicorn Yakni startup yang memiliki valuasi melampaui 1 miliar USD atau sekitar 14,3 triliun rupiah Menurut laporan dari perusahaan modal Ventura, Cento Ventures Selain Bukalapak dan Goto yang sudah lama mendapatkan predikat unicorn Ada pula Ajaib, Akulaku, Kodapay, dan Sendit Mereka berada dalam daftar baru startup berstatus unicorn asal Indonesia Meskipun badai efisiensi tengah terjadi Namun investor tetap percaya bahwa startup tetap menjanjikan 10 hingga 15 tahun ke depan Tentunya selektif memberikan investasi menjadi perhatian tersendiri dari kacamata investor Selektif dalam memilih pendanaan, investor harus melakukan analisa dan due diligence Antara lain melihat problemnya, bisnis modelnya, kompetisinya, regulasinya, owner, dan timnya Ujar Edi dan Nusa Putro selaku sekjen asosiasi modal Ventura dan startup Indonesia Edi juga menambahkan investor tentu juga mempertimbangkan sektor industri yang dijalankan oleh para pengaju modal Contohnya yakni adalah industri mana yang masih prospek besar yang menjanjikan revenue yang besar pula Sosok founder startup yang bukan hanya bermodal teori saja Namun para pendiri ini juga bisa mengeksekusi visi dan juga misi tersebut dengan baik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate turut angkat suara Pemerintah menyiapkan sejumlah program dan unsur pendukung Agar perusahaan rintisan dapat bernafas panjang di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK Yang menerpa industri startup Pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Sebagai enabler pertumbuhan ekonomi digital nasional Sementara unsur pendukung yang dimaksud seperti pendanaan, ketersediaan rantai pasok yang memandai hingga sisi logistik yang lancar Johnny G. Plate berharap gelombang ini dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku startup Agar dapat menghadapi berbagai tantangan bisnis ke depan Sehingga terus berkembang dan menjadi penggerak roda perekonomian bangsa Terima kasih telah menonton!